Hai mas saya sudah beli telur sudah 17 hari sudah kita tetaskan caranya bolak-balik seperti mas tapi enggak bertelur enggak tahu kalau John saya pakai takaran berapa harus dikasih kalau enggak kalau saya saya penuhnya aja kalau Alhamdulillah sudah makan semua jadi kalau kita maunya pembibitan ya kita punya hidupan PR stock atau GPS atau PS itu yang paling penting adalah pengecekan berkala sensus beruduk gitu ya dalam bahasa sekarang jadi kita cek jantanya biasanya kita lihat jantanya ada berapa karena paling mudah itu itu yang PS kalau yang GPS yang hitam atau coklat aja kita juga cek berkala jadi kita masukkan dalam box biasanya semuanya dan kita hitung ulang jantan dan petinanya jangan sampai telur itu tidak ada jantanya atau jantanya pas mati kita enggak tahu atau kekurangan jantan nanti kualitas telur vertinya nanti juga akan kurang bagus karena enggak enggak bisa menetas masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telur beli di pasar bisa menetas tondak atau yang lebih parahnya ada yang Mas saya sudah beli telur sudah 17 hari sudah kita tetaskan caranya mulai-mulai seperti mas tapi enggak bertelur Nah itu juga ada yang nanya kayak gitu saya kayak merasa terdakwa itu saya merasa terdakwa tapi setelah saya tanya Mas telurnya dari mana beli dari kita kapan ternyata belinya enggak bisa ngomong ngomongnya kita beli di pasar Mas karena di pasar beket dengan rumah saya saya tetaskan enggak bisa menetas saya hanya senyum-senyum aja karena memang telur vertil ya memang telur vertil yang di yang didapatkan dari perkawinan ada jantan ada betinanya dan itu sudah sudah ada apa namanya konsepnya jadi ini mau kita bikin FS PS atau GPS itu juga ada teman-teman yang belum tahu mengenai punya itu bisa lihat di video-video saya jenis punya kan ini banyak pertama SS standar stok lalu ada GPS ada PS ada FS nah yang biasanya dipakai untuk petelur yang dijual di pasar itu hasil dari orang tuanya FS atau final stock telurnya memang telur konsumsi yang dipakai di tempat kami ini enggak ada yang FS atau final stock ini semua indukan sebagian FS ada S bagian PS ya untuk menghasilkan telur FS ada yang DPS menghasilkan telur PS dan ini tidak ada SS standar stok enggak ada biasanya kalau standar stok kan kita harus berkali-kali untuk mendapatkan DPS sekarang lebih mudah ya teman-teman ya sekarang enggak seperti yang dulu kalau dulu ilmu itu agak susah dibagi jadi kita kadang bikin aja agak lama sekali saya dulu bikin pertama itu satu tahun lebih untuk PS butuh ketelatenan dan kesabaran nah makanya bagi teman-teman yang sekarang beternak itu juga harus memikirkan itu ya jangan sampai kita seumur hidup beternak dan mengandalkan beli bibit ya kalau beli bibit itu bibitnya terjangkau harganya kualitasnya dijamin bagus enggak ada masalah tapi kalau terjadi masalahnya kayak kemarin pandemi pertama itu bibit tiba-tiba mahal sekali lalu kualitas juga belum kita tahu karena biasanya kita lengganan di toko A tapi toko A ternyata sudah penuh kita lanjut ke toko B karena kita butuh stok dan kita enggak ada kualitasnya makanya dari itu kawan-kawan cobalah untuk menyisahkan satu kandang dua kandang untuk coba untuk membuat DPS nanti bisa menghasilkan PS dan itu menghasilkan telur-telur yang bisa ditetaskan sehingga kita tidak ya mengurangi lagi lah suplai dari dari PT atau dari peternakan yang lain ini pagi ini Minggu kalau kandang seperti ini ini tetap kita ke sini sore karena pakannya ada di depan dan enggak bisa kita penuh karena kita masih kosong yang ini karena telur-telur telur masih di kita kirim semua telur ada beberapa tiga kota itu kita juga kirim Senin jadi belum nyuplai ke sini Kenapa enggak nyuplai Mas ya saya lihat pasarnya kurang bagus pasar di sini pasar lokal ya pasar lokal saya kurang bagus demak itu kurang bagus potensinya karena telur ini banyak pedagang-pedagang lama itu disuplai dari kota lain kota lain itu harganya enggak masuk akal dari saya jadi saya hanya nyetap beberapa bakul saja kandang yang satunya itu hanya dua bakul aja dan bakul itu semua pengupas jadi adanya masih bagus bagi saya kalau bakul-bakul pengepol dan lain itu enggak masuk bagi saya hitungan saya gitu kalau kalau saya itu hanya harus untung dan untungnya juga harus mayan karena harus membayar sana membayar sini gitu ya beternak itu gitu jangan dipaksakan kalau memang nggak untung jangan kalau memang enggak yakin ya jangan mencoba tapi yang paling penting teman-teman kalau sudah tahu ilmunya yakin ya dicoba karena ini sifatnya lokal ya lokal itu artinya pasar sini dembak sama Semarang walaupun jaraknya hanya 20 kilo misalkan itu harganya sudah beda sebabnya lokal lah bahkan kecamatan per kabupaten juga beda jadi pintar-pintar kita cari bakal pintar-pintar kita cari kualitas pintar-pintar kita ngomong nge-suwain nge-no jadi orang-orang hubung pasti kayak ayam kalau ayam kan telurnya harga nasional ya agak susah kalau tepuyuh kan enggak kadang yang beli orang asungan orang ngopot agar kelima juga beda begitu kawan-kawan selamat pagi selamat weekend selamat berliburan jangan lupa persiapan untuk kuasa besok selasa ya dan agak telur pasti naik kalau teman-teman enggak naik berarti dibodohin dibohongi Assalamualaikum